Intro Hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang berasal dari Kamboja Kepolisian Kamboja menemukan sosok perempuan Perempuan itu berusia sekitar 45 tahun Dia berada dalam sebuah kamar hotel mewah di Kamboja Polisi belum tahu pasti siapa perempuan malang tersebut Menurut staf hotel, salah satu dari penghuni kamar itu pergi melarikan diri Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya Sekarang kita masuk ke latar belakang Enen Cahyati seorang warga negara Indonesia Dia tinggal di kawasan Jayakarsa, Jakarta Selatan Enen Cahyati merupakan janda Tinggal bersama putrinya yang bernama Maulida Maulida berumur sekitar 25 tahun Keseharian Enen Cahyati disibukan dengan menjadi ibu rumah tangga biasa Pada tahun 2014, Enen Cahyati berkenalan dengan seorang laki-laki yang berasal dari Amerika Laki-laki itu bernama Bilal Abdul Fatin Mereka kenal di sebuah situs muslimah.com Semakin hari hubungan mereka semakin dekat Dan pada akhirnya, Bilal bertekad untuk menemui Enen di Indonesia Tak butuh waktu lama, Bilal benar-benar mengunjungi Enen Dia benar-benar datang ke Indonesia Mereka mengatur pertemuan di Sarinah di salah satu hotel Di hotel itulah, Enen Cahyati dapat melihat langsung penampilan teman online-nya yang dia kenal di media sosial itu Meskipun pertemuan mereka cukup singkat Ada sebuah pembicaraan yang cukup menarik Pria asal Amerika itu berniat ingin melanjutkan hubungan online-nya ke jenjang yang lebih serius Mendengar hal itu, Enen Cahyati sedikit kaget dan bercampur haru Enen ingin sekali menerima ajakan Bilal Namun ada satu hal yang menjanggal di pikirannya Ternyata Bilal Abdul Fatin ini bukanlah seorang duda Melainkan dia pria yang sudah beristri Enen Cahyati sebenarnya tidak ingin dipoligami Setelah Bilal mengakhiri pertemuan di Sarinah Pada hari itu, Enen segera bergegas untuk pulang ke rumahnya Di perjalanan, pikiran Enen semakin tidak karuan Dia masih terngiang-ngiang dengan ajakan Bilal untuk menikah Sesampainya di rumah, Enen masih kepikiran dengan tawaran Bilal Karena dia harus segera memberikan jawaban kepada Bilal Malam itu juga, setelah berpikir keras Akhirnya, Enen memutuskan untuk melanjutkan hubungan dengan Bilal Dan menerima tawaran Bilal Di dalam rumahnya itu, tiba-tiba Enen Cahyati menemui sang putri yang bernama Maulida Enen meminta izin kepada Maulida untuk menikah dengan Bilal Maulida syok karena terus terang Maulida belum mengenal betul calon ayah dirinya itu Kronologi Kejadian Tak lama berselang, setelah pertemuan itu Ternyata benar, Bilal kembali menghubungi Enen Saat itu, Bilal sedang berurusan dengan polisi Setelah Enen mencari tahu, ternyata Bilal berurusan dengan polisi akibat masalah KDRT Bilal telah melakukan KDRT kepada istri pertamanya Yang juga ia temui di Jakarta Istrinya itu bernama Vera Saking sayangnya, meskipun Enen mengetahui Bilal memiliki sifat yang buruk Enen Cahyati tetap menyayangi Bilal Enen Cahyati bahkan rela mengurus pacar online-nya itu di penjara selama 3 tahun Sebenarnya, pria Amerika itu difonis sekitar 7 tahun Namun akhirnya dapat pembebasan bersyarat selama 3 tahun Sebelum akhirnya Bilal keluar dari jeruji besi Akhirnya mereka berdua benar-benar menikah Mereka menikah pada bulan Februari 2015 Awalnya penikahan itu dilaksanakan di penjara Salemba, Jakarta Pusat Mereka berdua awalnya nikah sirih Tujuan Bilal menikah sirih Secepat itu dengan Enen ada beberapa kemungkinan Kemungkinan pertama mungkin memang benar Bilal ingin segera menghalalkan pujaan hatinya Kemungkinan kedua mungkin Bilal ingin segera mendapatkan kebebasan Karena setelah ditelusuri, diketahui bahwa Bilal seling mencari informasi terkait syarat-syarat pembebasan bersyarat Dan benar jika seseorang ingin mendapatkan kebebasan bersyarat Dia harus menikah dengan perempuan Indonesia Keluarga Enen Cahyati termasuk putrinya Menganggap Bilal merupakan sosok yang sangat temperamental Terbukti ketika Bilal bebas bersyarat, Bilal tinggal di rumah Enen Di situ Bilal tidak bersikap baik Di rumah Enen bukannya bertaubat, Bilal malah sering berperilaku buruk Terutama kepada Enen Cahyati Bilal juga sering melakukan KDRT Bahkan Enen pernah disekap di dalam kamar seharian Dikunci di dalam kamar Sampai suatu ketika ibunya ditarik lehernya Semakin hari, kelakuan Bilal semakin tidak terkontrol Dia semakin beringas dan berperilaku aneh Bilal seperti memiliki kepribadian ganda Pria itu sering berbicara sendiri Bahkan paman dari Maulidah Sempat melihat bahwa Enen pernah diseret-seret oleh Bilal di jalan kawasan Blok M Jakarta Selatan Pada tahun 2018, sudah 3 tahun Enen Cahyati menikah dengan Bilal Selama 3 tahun itu memang diketahui Selama berumah tangga, Bilal tidak pernah bekerja sama sekali Namun dia banyak uang dan sering berpergian ke luar negeri Suatu hari, Enen Cahyati berpamitan kepada putrinya Dia berpamitan untuk pergi ke luar negeri bersama ayah dirinya Bilal Maulidah sempat melarang Enen pergi Dia sempat mengatakan Biarkan saja si Bilal itu pergi sendiri Ucapnya Maulidah takut terjadi apa-apa kepada ibunya Di tengah suasana sedih itu Enen Cahyati berusaha menghibur dan meyakinkan Maulidah bahwa semuanya akan baik-baik saja Pada 15 Maret 2018, akhirnya Enen pergi bersama Bilal secara diam-diam Rencana mereka berdua akan pergi ke Kamboja dalam rangka mengambil uang milik Bilal Tidak hanya ke Kamboja saja, mereka berencana juga berpergian ke beberapa negara di Asia Tenggara lainnya Termasuk Singapura dan juga Malaysia Pada tanggal 25 Maret 2018, media Kamboja digemparkan dengan penemuan sosok wanita paruhbaya Yang tewas di dalam kamar hotel Hometon Suite Hotel di Jalan 172 di Ponpen Terungkapnya kejadian ini bermula ketika staf pekerja hotel curiga dengan bau menyengat dalam kamar hotel Yang ditempati Enen Cahyati dan suaminya Diketahui mereka check-in bersama pada tanggal 19 Maret 2018 Karena penasaran, staf berusaha untuk mengetuk pintu kamar Namun tidak ada jawaban apapun Staf hotel pun berinisiatif untuk mendobrak pintu Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam kamar hotel Dan ternyata benar Ketika kamar hotel berhasil dibuka, bau tidak sedap pun langsung menyeruak dan tercium cukup kuat sampai luar kamar Staf hotel pun langsung menghubungi pihak kepolisian setempat Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian datang dan segera memeriksa kamar tersebut Pihak kepolisian menemukan tubuh Enen yang tergeletak Bilal Abdul Faten yang merupakan orang yang diketahui memang memesan kamar hotel bersama Enen tidak berada di tempat Kepolisian menduga pria itu telah meninggalkan hotel dan melarikan diri Dari hasil olah TKP, kepolisian setempat menduga Enen tewas dengan cara Pada tanggal 26 Maret 2018 Maulida yang merupakan putri sulung Enen Cahyati mendapat kabar bahwa ibundanya tewas di Kamboja Maulida mendapatkan informasi tersebut melalui kementerian luar negeri Namun tidak dijelaskan penyebab pasti meninggalnya sang ibu Karena tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas Maulida berusaha sendiri mencari tahu kabar sang ibu melalui internet Dan akhirnya Maulida baru tahu jika ibunya dihabisi oleh ayah tirinya sendiri Bilal Abdul Faten Di sisi lain, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Muhammad Iqbal Dia mengonfirmasi bahwa dia sedang mengumpulkan informasi lebih lanjut dari kepolisian setempat Selanjutnya pihak KBRI di Pompei berkondinasi dengan pihak rumah sakit Untuk mengetahui hasil visum yang diperkirakan masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama Selain itu, KBRI PONPEN juga mengawal proses hukum untuk memastikan pelaku serta motif dari penghabisan nyawa ini Jenazah Enen Cahyati dimakamkan secara agama di tempat pemakaman warga muslim di Kamboja Pemakaman dilakukan karena kondisi jenazah yang buruk Keluarga Enen dijaga karsa Jakarta Selatan Mereka telah menyetujui jenazah anggota keluarganya tidak dikembalikan di Indonesia Sementara itu, kepolisian Kamboja juga sudah menetapkan suami Enen Bilal Abdul Fatin sebagai pelaku pembunuhan Warga negara Amerika Serikat itu hingga pada saat Enen dimakamkan masih dicari keberadaannya Bilal masuk ke Kamboja pada 16 Maret dan meninggalkan negara tersebut pada tanggal 22 Maret Tanggal tersebut sesuai dengan perkiraan dibunuhnya Enen Cahyati Itulah cerita mengenai seorang perempuan yang dihabisi oleh suaminya sendiri di Kamboja Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian Jangan lupa di subscribe juga Kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih